Saudara-saudara sekalian, di dalam industri kita mengenal tiga instrumen untuk melihat apakah keuangan kita dalam keadaan baik atau tidak. Apakah sebuah organisasi itu sedang dalam keadaan sehat atau tidak. Konsep yang sama bisa juga diberikan atau diterapkan dalam lingkungan perguruan tinggi. Misalnya adalah satu, laporan keuangan yang bersifat balance sheet atau neraca. Balance sheet atau neraca ini sangat diperlukan untuk mengetahui keseimbangan antara hak aset dan hutang atau kewajipan yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi. Yang kedua adalah income statement, di mana sudah ada prediksi untuk tahun paling tidak tiga sampai lima tahun ke depan. Dari mana saja nanti perguruan tinggi akan memperoleh pemasukannya. Dan apakah ada hasil-hasil usaha atau yang sering dikatakan sebagai profit hasil usaha dalam kaitannya dengan penyelenggara berlindungan tinggi. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah cash flow. Untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan dana dalam kesehariannya. Karena kalau tidak akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti pengurangan kualitas atau mutu layanan. Baik balance sheet, kemudian income statement, dan cash flow ini dilengkapi pula oleh jenis-jenis instrumen laporan keuangan yang lain. Yang intinya secara komprehensif semua itu hari saling terkait. Dan bisa dipelajari oleh perguruan tinggi yang ingin melakukan analisa terhadap kinerja keuangan perguruan tinggi dimaksud. Sekian dan terima kasih.